Yo, what's up YouTube? Hari ini saya berada di tempat, suatu tempat co-working space di Surabaya, namanya adalah Corridor. Kenapa saya di sini? Karena di sini hari ini ada acara dari Clear, yang menghadirkan tiga pebicara seru. Yang pertama adalah Hamis Daud, si antek asing yang merebut aset Indonesia, si Raisa, dan juga ada Agung Hapsah, dan ada satu lagi CEO dari Peko-Peko Susi Surabaya. Nah, saya ikutan acara ini karena saya ingin tahu ketiga orang ini membicarakan apa saja dan karena speakernya itu seru-seru, makanya saya belain untuk datang ke sini. Oke guys, jadi hari ini kita sudah selesai registrasi di meja registrasi yang di sana. Kita siap untuk sekarang masuk ke dalam, katanya sih di dalam sudah ada Agung Hapsah. Ada tiga tema di sini, yang pertama adalah True Calling, yang dipimpin langsung oleh siapa namanya? Hamis Daud, dan juga Creativity, itu dipimpin oleh Agung Hapsah, dan yang terakhir adalah Entrepreneur, yang dipimpin oleh CEO dari Peko-Peko Susi Surabaya. Kalau kalian mau ikut acara ini, cukup unik sih caranya. Kalian harus beli sampo Clear, misalnya di Indomaret, simpan struk kalian, kalian upload resi itu, dan saya sudah melakukan semuanya. Saya sudah beli Clear yang harganya Rp44.000, yang gede banget, yang gambarnya Cristiano Ronaldo, dan saya sudah upload ke clear.co.id, dan saya mendapatkan undangan untuk hadir di acara ini. Mas, Agung Hapsah ya? Apa? Agung Hapsah? Bukan. Bukan? No, kirain Agung Hapsah. Jokter Gamal, dan Chandra Lio. Dan kita beruntung banget, hari ini kita ketemu langsung sama Hamis Daud. Apa kabar, Hamis Daud? Hah? Bukan Hamis Daud. Ini dia, Pak. Hapsah, masih hitam, gak? Hapsah, masih hitam, makasih. Kondisi sekarang sudah jam 1 siang, tapi belum dimulai karena mungkin acaranya molor, jadi katanya panitia mulainya jam 2 siang. Tiba 1 jam di ruangan kosong seperti ini, ya. Sebenarnya di luar banyak orang, cuman saya gak bawa temen, jadi canggung juga kalau gak bawa temen terus tiba-tiba nongkrong sama orang gak dikenal, ya disini aja deh. Diduk di paling depan, ya masih gak ada orang, ya kita tunggu aja 1 jam ke depan, jam 2 siang. See you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Silahkan main ya! Halo semua. Oke, mikrofonnya cuma 1. Kayaknya ini pertanda kalau gue sama Hamis ngobrolnya harus gini. Udah! Udah! Saya mau ketateng kesini karena ada Hamis dan juga karena ada si Ayu Kapsa. Nah... Perkorekster? Ya, saya perkorekster. Jika selam-selam bakunya gak masuk akal seperti Shafnedo yang gak tau di kota tiba-tiba ada orang adu tapi dari gyu semua, gak dari angin. Dan saya mau bertanya bagaimana cara mungkin Hamis atau ketua Hamis untuk merubah masyarakat tentang Gyu sebenarnya gak seperti itu. Bahkan saya pernah lihat di Animal Planet kalau Gyu sebenarnya gak ngerangkau, gak digarain gitu. Nah, terus ini pertanyaan saya gimana caranya. Yang kedua, pertanyaan yang boleh jawab, boleh enggak? Tadi kan Kak Hamis bilang kalau Raisa sampai mandi itu takut karena kebayaan sama Gyu. Yang mau saya tanyakan, waktu dia takut, apakah langsung ditemani sama Kak Hamis mandi? Wah, Raisa ternetat loh. Bener. Beneran Raisa ternetat. Raisa jawab yang pertama. Oke, tadi saya bilang Gyu itu sudah evolved panjang 400 juta tahun. Ya, jadi hampir terimakasih ya, kalau kita hampir cium dulu. Oke, terjawab pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan terakhir mau dijawab tadi? Oke, next. Ini Frankster. Ini dia Agung Hafsa. Hai. 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 Stay classy. Oh, siap. Stay classy. Dan akhirnya acara hari ini sudah selesai. Senang banget saya bisa ada di acara hari ini. Selain menambah wawasan, juga menambah inspirasi dan juga menambah semangat saya untuk terus menjalankan konten-konten video yang akan kalian tonton. Terima kasih banyak buat kalian semua udah temennya ke saya hari ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di channel saya. Dan sampai jumpa di hari Jumat di channel Prank saya. Oke, bye. Bye. With Agung Hafsa. Halo, Gung. Hai. Ini Prankster tadi ya? Gung bilang dong, subscribe to Ani Sugar. Jangan lupa subscribe ke Ani Sugar. Ya. Thank you banget, Gung. Thanks, man. Thank you. Thanks for coming, man.